Yang mau tanya... Masih ada yang bapar? Masih ada yang bapar? Oh iya, yang tengah? Iya, daripada unok-unoknya dipendam, silahkan nanya. Silahkan. Tapi malu-malu gitu ngangkatnya. Iya. Badi ini bun. Bunda siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Firdaus dari Majelis Taklim Barokatul Muslimin Kecapantan Pasarbo. Muslimatnya gak dibawa bun. Baru muslimin ya bun? Iya. Baper dong bun? Iya. Bun saya mau nanya. Bapak saya kan punya penyakit jantung. Terus udah sepuh juga. Tapi setiap hari nanyain ibu saya. Padahal ibu saya udah meninggal, udah lama. Terus saya berbohong kalau ibu saya itu ada di rumah kakak saya. Karena dia cenderung pikun juga bu. Karena usia juga ya. Iya, usianya sudah sepuh. Terus saya berbohong. Terus setiap bapak nanya. Terus lama-lama dia tahu kalau saya itu bohong. Terus dia kecewa, marah sama saya. Terus saya harus gimana ya bun? Maksudnya karena dia udah kecewa sama saya. Dia marah, gak mau. Ya, begitulah bun. Padahal kita bohong demi kebaikan bapak. Bapak ini salah satu berbohong. Jadi gimana cara saya minta maaf ke bapak saya gitu. Terima kasih bunda. Terima kasih bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah dalam Islam semua ada solusinya. Semua ada hikmahnya. Tapi apapun jawaban dari Bunda Nada dan Bunda Lisa. Jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu penuh cinta. Abis ini kita jawab pertanyaan bunda. Jangan kemana-mana tetap ya. Assalamualaikum bunda. Bunda, setiap bermasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda, iya. Pertanyaan dari Bunda Firdaus ini belum dijawab. Kondisi bapaknya kan, maaf ya bu ya pikun. Perasaan ke jantung. Iya, tujuannya baik ya sebenarnya. Setiap hari si bapak nanyain ibunya mana ibunya. Daripada kecewa jawabannya. Bunda Susi agak berbohong ya. Bilang bundanya ada di rumah saudara. Iya, ayahnya ada gitu ya rumah saudara. Ya gimana nih? Ya gimana nih bunnya. Baik deh. Jadi Masya Allah ya memang kita kalau kehilangan orang tua. Pastinya kitanya juga kehilangan. Yang paling kehilangan adalah pasti ayah kita. Kalau sekiranya bunda kita meninggal dunia. Atau ayah kita meninggal dunia. Pasti yang kehilangan adalah tentu pasangannya. Ya karena kan menjadi teman hidupnya. Nah kita anak ini kan ada niat baik. Ingin memberikan ketenangan. Apalagi orang tua kita punya penyakit jantung. Kalau dikasih tahu nanti malah jadi sakit. Malah jadi kepihiran. Dan inilah yang sangat kita hindari. Nah sebenarnya niatnya bagus. Cuma kalau caranya tidak baik. Maka penerimaannya juga nanti gak baik. Jadi bagaimana caranya? Tentunya kalau ada terjadi lagi. Ada ayah kita, ibu kita meninggal dunia. Sampaikanlah apa adanya. Boleh ditunda sampai dengan sekiranya waktu yang tepat. Ya karena betul kata Nabi. Katakanlah meskipun itu pahit. Kalaupun pahit tetap katakanlah. Mungkin pahitnya akan terasa seminggu. Tapi kesananya akan menjadi manis. Kemudian yang kedua minta maaf sama ayah. Sampaikan ayah mohon maaf. Kami ini bukan maksud membohongi. Cuma kami sayang sama ayah. Ayah supaya gak kepikiran. Ayah supaya tetap sehat. Supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Nah tentunya jangan sungkan untuk kita minta maaf. Dan yang ketiga selalu manfaatkan waktu kebersamaan dengan ayah. Menghibur hatinya. Karena pasti lukanya akan dua kali lipat. Betul apa enggak? Bun. Ketika ibu udah meninggal dunia. Si ayah mengetahui ketika itu. Luka, sedih, pasti gak nyaman. Ketika itu aja. Tapi ketika mohon maaf dibohongi lagi oleh anak. Meskipun tujuannya baik. Udah juga kehilangan ibu. Itu adalah sebuah sakit yang sangat memilukan. Tambah lagi anaknya yang membohongi. Meskipun tujuannya baik. Tapi jangan sungkan untuk minta maaf kepada ayah. Hibur hatinya. Insya Allah ayah sementara. Mengerti, paham. Sementara waktu lama-lama insya Allah akan bisa menerima semua. Tunjukkan di mana kuburnya. Nah. Udah. Kirain mau dilanjutin. Yang paling bener adalah kalau sama orang dekat itu bicara dari hati ke hati. Seperti security-security kita. Bicara dari hati ke hati. Itu hati banget. Itu hati banget. Itu hati banget. Ya Allah.